Saya sudah pernah menerima materi ini sebelumnya di waktu yang lalu. Dan kali ini saya dalam waktu satu jam ke depan insya Allah akan sharing singkat saja. Jadi tidak terlalu mendetail. Karena kalau harus mendetail ini butuh waktu kurang lebih tiga jam untuk dua materi ini. Tapi jika nanti ada yang perlu ditanyakan sangat dipersilakan Bapak dan Ibu bisa langsung disiapkan saja pertanyaan. Nanti kita tanya jawab di akhir insya Allah. Sedikit perkenalan, saya Priyo Adi Ramadhani Bapak Ibu. Masuk ke LIPI tahun 2014 langsung digembleng untuk memahami KI khususnya patent. Alhamdulillah sampai saat ini sudah punya beberapa pengalaman. Selain mengikuti kursus yang nasional, juga internasional kursus. Kemudian menyampaikan materi di beberapa tempat seperti di universitas-universitas, kemudian lembaga lidbank, kemudian juga ada kementerian, dan beberapa perusahaan. Oke, pagi hari ini saya bagi menjadi enam. Outline-nya yaitu mulai dari penelusuran dokumen patent, kemudian apa sih tujuannya, dan ada sedikit contoh kasus. Nah, kemudian masuk ke bagian penyusunan dokumen patentnya, ada bagian-bagian tersulit dalam penyusunan dokumen patent. Kemudian ada sedikit gambaran bagaimana KTI versus patent, karena biasanya Bapak Ibu peneliti yaitu dosen itu sering bergelut dengan KTI, tapi belum familiar dengan patent. Kemudian apa saja yang terakhir saya sampaikan, poin-poin yang sering menjadi sorotan pemeriksa patent, yang mudah-mudahan ini dapat menjadi insight bagi kita semua. Nah, untuk menelusur dokumen patent, sebetulnya walaupun pembanding patent itu tidak hanya patent, bisa berupa artikel, jurnal, iklan, tapi di sini saya mohon izin menyampaikan yang khusus patent. Jadi, database patent yang sering kami gunakan, itu salah satunya yaitu Google Patents ini. Google Patents, kemudian ada PDKI Indonesia, yaitu kantor patent Indonesia. Jadi, setiap negara itu mempunyai kewajiban sebetulnya untuk membuka data patent yang didaftar di negaranya. Karena gunanya apa? Adalah setiap patent, walaupun didaftar di negara tertentu, tetapi dia penilaian kebaruan dan inventive step-nya universal. Jadi, oleh karena itu, setiap kantor patent di negara-negara di dunia harus membuka informasi patentnya, agar misalkan orang yang di Indonesia tahu apa yang sudah dipatentkan di Jepang, agar dia kebaruannya bisa teruji. Karena kebaruannya diuji secara universal. Kemudian, di sini ada sebetulnya pusatnya database patent, yaitu WIPO. Jadi, ketika sebuah negara memiliki patent, sistem patent di negaranya, dan tergabung dengan WIPO, maka database patentnya juga terkoneksi dengan WIPO. Walaupun mungkin beberapa negara tidak lengkap, termasuk Indonesia juga ada, tapi belum terlalu lengkap di WIPO. Nah, saya langsung masuk ke contoh, jika Bapak-Ibu mengakses Google Patent Database. Ini tampilannya begini, jadi bisa dilihat, mungkin Bapak-Ibu kalau mau coba bisa googling, ketik saja Google Patent Database, atau kalau alamatnya langsung patents.google.com. Nanti setelah beberapa slide ini ada list URL-nya yang Bapak-Ibu tidak perlu catat. Nah, di Google Patent ini, dia mensupport banyak query, salah satunya exact phrase, jadi dua kata atau dua istilah yang disatukan menjadi satu frasa. kalau saya tulis autonomous spasi car, ini di Google Patent artinya adalah dia akan menampilkan hasil pencarian yang mengandung kata autonomous dan car. Jadi, ketika kita tidak menulis or, n, atau apapun di antara dua kata, atau dua istilah, maka Google Patent otomatis akan menampilkan hasil pencarian dengan boolean N atau dan. Jadi, semua dokumen yang ditampilkan akan mengandung dua kata ini. Dan hasilnya cukup banyak, 135.694 dokumen patent yang terindeks atau terdapat di dalam database patent-nya Google. Nah, kalau kita ingin spesifik, kita bisa memberikan tanda kutip sehingga menjadi exact phrase. Jadi, dua kata atau dua istilah menjadi satu frasa, yaitu autonomous car. Jika kita benar-benar ingin mencari frasa ini secara berdampingan. Ketika kita memberikan tanda kutip di awal dan di akhir, maka hasilnya pun akan berbeda dan lebih sedikit, yaitu tadi dari 100 ribuan menjadi 3 ribu. Nah, mungkin di sini bisa lebih tepat apa yang kita cari. Tapi ini tetap tergantung kebutuhan. Kalau yang sebelumnya, autonomous and car itu bisa lebih luas dan lebih mudah bagi kita untuk mencari, melakukan brainstorming. Di awal, seperti tadi Ibu Yulia katakan, saya mau pengen cari tahu itu ya. Apa yang saya lakukan itu bisa nggak dipatenkan atau apa saja sih yang bisa dipatenkan kira-kira di bidang informatika? Nah, ini bisa searching dengan kata-kata yang sangat umum dulu. Sangat umum, kemudian nanti lihat hasilnya berapa. Kita bisa scrolling ke bawah. Dan kalau lebih detailnya, nanti bisa kita buat matriksnya. Sehingga kita bisa tahu, oh, ternyata di luaran sana, patennya sudah ke arah sini. Fitur-fitur apa saja yang sudah dipatenkan. Nah, begini. Kemudian, tadi ketika kita sudah mencari dan sudah ada ide, bagaimana kalau autonomous car-nya, saya mengembangkan metodenya dan metode yang saya kembangkan itu menggunakan peta dinamis. Maka kita tambahkan keyword berikutnya menjadi seperti ini. Autonomous car and dynamic map. Nah, ini jelas jauh lebih mengerucut lagi yang tadinya hasilnya 3.000 menjadi 41 saja. Dan ini pasti list database patent yang dihasilkan, yang ditampilkan adalah yang mengandung dua frasa ini. Autonomous car and dynamic map. Begitu. Semudah ini, kita mencari dokumen patent di database patent, khususnya di Google Patent, dan tampilannya pun cukup familiar ya bagi kita semua yang sering googling, itu mirip seperti Google biasa, cuman database-nya isinya khusus patent. Nah, beda lagi kalau Bapak-Ibu main ke kantor patent Indonesia, database patent Indonesia di pdkiindonesia.dgip.go.id itu sudah cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, tapi masih ada keterbatasan seperti kata kunci yang dicari itu tidak bisa exact phrase, tidak bisa bolehan, tidak bisa jadi hanya free text saja. misalkan kita ketik seperti ini Bapak-Ibu kita ketik mobil otomatis maka akan menampilkan 1471 data dan yang dihasilkan pun ya beragam ya ada mulai dari alat parkir mobil otomatis mesin pencuci mobil otomatis alat anti mundur mobil secara otomatis gitu ya peranti pemberi isyarat otomatis untuk mobil begitu ketika kita coba menggunakan exact phrase maka hasilnya pun akan persis sama dengan yang tadi free text dia sama-sama 1471 data gitu bahkan hasilnya pun cukup beragam ya mulai dari apa buat di depan kendaraan mobil saluran gas buang untuk mobil jadi sangat bervariasi hasil pencariannya walaupun kita sudah memberikan tanda exact phrase jadi dia di Google di patent kantor patent Indonesia belum mensupport pencarian menggunakan exact phrase dan bolehan kemudian ketika kita klik salah satu dari list ini kita bisa tahu nomor permohonan kemudian tanggal penerimaannya artinya tanggal permohonannya nah sedikit kekurangannya adalah kadang-kadang abstractnya masih kosong kemudian tidak ada gambar begitu ya kalau yang lengkap abstractnya biasanya ada dan gambarnya pun ada dan untuk dokumen lengkapnya tidak seperti di Google patent atau kantor patent yang lain di database patent Indonesia ini kita harus datang ke kantor patent kemudian kita meminta merequest untuk print hard copy dan itu nanti dikenakan biaya PNBP nah ini contoh untuk patent yang di database patent Indonesia itu ada textnya keterangannya seperti abstractnya ada kemudian ada gambarnya juga gitu ya tapi tetap ini tidak bisa kita ketahui klaimnya apa kemudian deskripsi lengkapnya bagaimana itu kita tidak bisa ketahui tapi ada salah satu cara ketika kita coba searching di kantor patent Indonesia dan ketemu kok sepertinya ini patent luar karena kita lihat di bawah pemegang patentnya luar negeri Farok Engineering Private Limited kita lihat juga keluarga negaranya IN IN ini India ya bukan Indonesia jadi IN kita juga lihat inventornya dari luar semua ini kemungkinan patent luar yang juga didaftarkan di Indonesia guna untuk melindungi patent ini di negara Indonesia nah kalau seperti ini kita punya cara lain untuk menemukan dokumen lengkapnya yaitu kita bawa informasi ini ke WIPO patent database yaitu di patentscope patentscope.wipo.int kemudian kita copy paste tadi nama perusahaannya saja disini kalau perusahaannya memang belum banyak patentnya seperti Microsoft itu akan mudah kita cari kita enter maka muncul hasil disini ada 13 results ya dari 13 results ini kita bisa scrolling ke bawah dan nanti ketemu patent yang didaftar di Indonesia tadi yang mirip bahkan judulnya bisa kita bilang memang benar-benar translate-nya seperti ini nah automobil headlight assembly jadi ternyata patentnya juga didaftarkan di US selain di Indonesia di India dia juga US nah kalau sudah kita temukan patent family-nya ini ada namanya patent family jadi satu patent itu bisa banyak nomor patentnya karena dia didaftarkan di banyak negara nah itu kita bisa pilih nomor patent yang keterangannya lengkap contohnya ini yang didaftar di US dia lengkap kita cek klaimnya jadi kita bisa tahu oh apa sih yang dia klaim karena yang paling penting di dokumen pembanding adalah kita lihat di klaimnya jadi apa yang dia klaim itu sudah tidak bisa lagi kita klaim di patent kita jadi itulah gunanya kita lihat klaim apa saja yang sudah dia klaim fitur apa saja dan fitur inilah yang menjadi pembatas bagi orang lain untuk tidak bisa masuk ke dalam patent milik perusahaan India ini nah gitu ya dan jelas semuanya nanti di dalam bahasa Inggris dan di WIPO patent database ini ada machine translation di sini yaitu translate yang disediakan oleh WIPO sendiri kemudian kalau tadi google patent database itu otomatis ya dengan google translate-nya dia akan mentranslate walaupun itu patent Cina patent Jepang patent Jerman misalkan dia akan mentranslate-nya menjadi bahasa Inggris dari sini kita lanjut lagi ke fitur-fitur lain yang ada di WIPO patent database itu ada salah satunya field combination ini untuk memudahkan kita mencari jika kita ingin mencari di beberapa field misalkan kita ingin di judulnya mengandung kata ini kemudian kita ingin di bagian klaim mengandung kata tertentu kemudian di bagian raya lengkap harus mengandung kata tertentu lagi nah itu bisa di sini tampilannya pun juga sangat memudahkan nanti Bapak Ibu bisa langsung cross-check ke sini sambil online ini ya semua kita bisa sama-sama cek kalau tadi kantor patent Indonesia yang dikelola oleh dirjen kekayaan intelektual kementerian hukum dan HAM RI itu di sini alamatnya pdki stripindonesia.dgip.go.id dan google patent database di sini alamatnya patents.google.com dan yang tadi patent scope ada di sini patent scope.wipo.int kemudian ada kantor patent Amerika Serikat nah ini list-list online patent database yang sering kami gunakan SPTO kemudian kantor patent Eropa dan terakhir ada database patent atau KI milik LIPI yaitu di alamat intibdaku.innovasi.lip.go.id ini Pak Dadan dan Bu Yulia pasti sudah familiar di sini jadi selain patent juga ada KI-KI lain jadi Pak Bapak Ibu yang belum sempat lihat ke sini boleh main-main untuk cek di LIPI sudah punya patent apa saja dari tujuannya penelusuran dokumen patent itu sebetulnya untuk memudahkan kita dalam mendraft patent jadi patent drafting kita akan jauh menjadi lebih mudah ketika kita sudah menelusuri dengan bagus dengan lengkap dan hasilnya sudah kita ekstraksi menjadi pembahasan-pembahasan tersendiri jadi kita telusuri dokumen pembanding misalkan ketemu 1, 2, 3 itu kita simpan kita baca khususnya kita baca di bagian klaimnya kemudian kita masukkan ke bisa masukkan ke dalam tabel-tabel seperti yang sudah dicontohkan tadi oleh Pak Adi jadi langsung kita bisa lakukan analisis patentabilitasnya kalau tadi Pak Adi menjelaskan mengenai analisis patentabilitas disini saya menjelaskan mengenai bagaimana kita cara mencari parayaat itu untuk dituangkan ke dalam tabel tersebut ketika penelusuran dan analisis patentabilitas kita selesai lakukan maka dia itu akan menjadi input bagi dokumen spesifikasi patent di bagian latar belakang jelas itu isinya full adalah mengenai dokumen pembanding semua isinya latar belakang invensi itu kemudian itu juga akan menjadi bagian input untuk klaim karena setelah kita telusur dan analisis kita tahu posisi patent kita itu yang ada kebaruannya di fitur mana saja maka yang berhak kita klaim adalah yang benar-benar baru dan inventif saja itu gunanya kita lakukan penelusuran di awal klaim dana terbelakang ini bisa dibilang draft patent kita selesai 70% tinggal Bapak Ibu lengkapi yang lain maka bisa 100% patentnya nanti siap daftar salah satu contoh kasus ini contoh kasus ini saya ambil invensi mengenai metode untuk menggerakkan kursi roda elektrik dengan memanfaatkan sinyal otak ini salah satu fat NLP kita coba sederhanakan sedikit nah untuk memudahkan searching saya bagi menjadi kita identifikasi ada namanya key issue dan fiturnya apa saja untuk invensi ini key issue nya adalah kursi roda elektrik kemudian key issue nya sinyal otak tapi ini bukan fitur utama fitur utamanya ada tiga yaitu pertama prapengolahan sinyal untuk menyaring sinyal pada frekuensi 3 sampai 30 hertz kemudian ada fitur kedua yaitu dalam metodenya itu dia menggunakan fast for real transform atau FFT dan fitur ketiga dia menggunakan si patent ini menggunakan klasifikasi berbasis ANVIS yaitu adaptive network based fuzzy inference system nah fungsinya adalah ketika kita ingin mencari jadi kita sudah tahu kata kunci yang paling pas apa yaitu untuk setelah kita bagi menjadi key issue dan fitur ini kita formulanya atau rumusnya adalah key issue plus features gitu nah ini mungkin Bapak dan Ibu sering lakukan ya di saat mencari jurnal saat mencari referensi untuk karya tulis nah ini kurang lebih sama gitu cara kerjanya izin saya harus menyampaikan via browser kita coba real sampaikan melalui browser saya sampaikan melalui patents google.com ya Bapak Ibu boleh kita sama-sama coba untuk membuktikan hasilnya nanti bagaimana dan bisa sambil mencari-cari database patent atau pembanding bagi invensi Bapak Ibu sekalian tadi kan key issue pertama adalah kursi ronda elektrik itu harus dalam bahasa Inggris kita search misalkan yang saya pilih adalah bahasa Inggrisnya elektrik wheelchair kalau ingin kita ingin mencari tahu dulu kira-kira banyak atau tidak patent mengenai elektrik wheelchair kita bisa langsung searching dulu di enter kita lihat cukup banyak 17.945 dan ini tidak mungkin kita cari satu per satu dokumennya ada 17.000 oleh karena itu kita harus mengespesifikan lagi tadi selain kursi ronda elektrik ada sinyal otak ini untuk mengkerucutkan kita benar-benar akan menemukan dokumen pembanding yang paling sesuai brain signal kemudian kita coba search enter dulu jauh berkurang Bapak Ibu dari tadi 17.000 menjadi 45 saja meskipun ini masih banyak kalau kita harus baca satu per satu 45 dokumen cukup memakan waktu menguras sumber daya langsung saja kita coba masukkan salah satu fitur utamanya misalkan dia tadi search for ransom enter saat kita memasukkan fitur pertama saja dia langsung menghasilkan hanya satu result ya sudah kalau begitu berarti ini memang patentnya cukup spesifik mungkin dan kita temukan salah satu dokumen satu-satunya dokumen patent untuk contoh kasus kali ini kita buka itu dia adalah patent China terlihat dari CN kemudian dia patent yang sudah granted dilihat dari kode di akhirnya adalah B dan juga bisa dilihat dari sini dia ada legal event jadi dia didaftarkan kapan 2 Februari 2019 oleh siapa by BOE Technology Group KOLTD kemudian sebetulnya dia ini juga priority juga didaftarkan oleh perusahaan ini dengan nomor yang lain di tanggal yang sama ini priority ini gunanya ketika sebuah perusahaan atau instansi ingin mendaftarkan patentnya juga di negara lain jadi menggunakan priority ini jadi tanggal searching prior artnya akan based on ini jadi ketika kita butuh mendaftarkan di negara US misalkan kita butuh waktu 2 bulan dari Februari jadi daftarnya bulan April maka dokumen pembanding yang di searching adalah yang sebelum priority ini walaupun kita daftarnya di bulan April kemudian jadi publication tahun 2019 juga di bulan Mei jadi butuh waktu 3 bulan di sana untuk publikasi kemudian di granted di tahun 2021 yaitu 2 tahun setelah pendaftar dengan nomor sesekian dia akan expire di tahun 2039 karena pelindungannya 20 tahun oke dari awal di atas kita bisa lihat dari judul brain control method and system of equipment nah ini yang paling dekat ya prior art yang kita temukan bisa kita mulai dari abstract juga untuk tahu secara gambaran besarnya patent ini tentang apa jadi dari sini dia brain control method and brain control system of equipment jadi menggunakan otak untuk mengendalikan alat-alat gitu ya tapi di sini dia lebih ke VR scene jadi menggunakan virtual reality jadi jelas nanti ada beberapa perbedaan nah perbedaan ini yang kita list khususnya kita cek di bagian claim-nya Bapak Ibu jadi apa sih yang dia claim metodenya seperti apa a method of brain control of a device the method comprising nah ini semuanya dalam kata kerja aktif ya aktivitas providing acquiring inputting jadi bahasa kata kerja aktif semua kalau di Indonesia diawali dengan me menyediakan mendapatkan memasukkan gitu providing a plurality of virtual control case for a user in a VR scene through a virtual reality VR device nah cara yang lebih mudah untuk mencari membandingkan antara patent kita dengan patent lain kalau kita sudah punya invensi itu kita list dulu kira-kira invensi kita yang mau kita claim apa saja fiturnya misalkan ada tiga tadi ya fitur pentingnya nah fitur-fitur itu saja yang kita bandingkan dengan dokumen pembanding jadi fitur-fitur yang lain pun tidak perlu kita lihat karena akan sangat banyak dan menghabiskan banyak waktu nah izin saya sampaikan disini karena saya sudah siapkan di sini hasilnya saya kembali ke powerpoint disini sudah saya buat matrix gitu dalam bentuk tabel saya bagi tiga fiturnya fitur satu fitur dua fitur tiga dan di sebelah kanan adalah prior artnya jadi benar-benar langsung kita bandingkan fitur dibandingkan fitur gitu untuk fitur satu tadi yang menyaring sinyal ternyata setelah kita baca dokumen patent Cina tadi dia juga menyaring sinyal 1-25 Hz kemudian kalau invensi kita menggunakan fast fury transform ternyata dia juga ekstraksi menggunakan fast fury transform ketika kita punya fitur ketiga kita menggunakan anvis untuk menentukan klasifikasinya jika 6 Hz akan belok ke kanan 7 Hz ke kiri 8 Hz mundur 9 Hz maju nah sementara di patent Cina patent Cina ini tidak menggunakan disini kita bisa langsung Bapak Ibu seperti Pak Adi sampaikan tadi bisa menggunakan tabel Pak Adi itu juga atau kita bentuknya tulisan seperti ini jadi kita tulis fitur satu baru ya tapi mungkin tidak inventif karena jaraknya masih dekat ya kalau patent Cina 1-25 kita 3-30 berbeda sih tapi mungkin masih bisa diduga gitu jadi saya tulis disini hanya baru dia tidak inventif untuk fitur 2 dia tidak baru karena persis sama kemudian untuk fitur 3 saya tulis disini baru dan inventif karena kenapa inventif kita pakai unvise sementara banding sama sekali tidak berarti dia tidak menduga gitu ya tidak menduga bahwa unvise ini bisa digunakan gitu di metode untuk menggerakan kursi roda atau suatu alat kalau kita sudah begini maka kita bisa tulis dulu kelebihannya apa sih ada unvise dengan tidak ada jadi kalau ada unvise tingkat kesalahannya jadi jauh lebih kecil sementara perayaatnya tidak menggunakan AI sama sekali sehingga tingkat kesalahannya untuk penentuan gerakan kursi roda menjadi lebih besar kalau tidak menggunakan AI nah dari sini nantilah ini menjadi bahan untuk kita menulis dokumen patent berikutnya Bapak Ibu baik nah kita mulai masuk ke bagian kedua dari materi ini yaitu penyusunan dokumen patent saya mulai dari untuk mengurai sedikit apa sih yang biasanya bagian paling sulit dalam dokumen patent saya bagi tiga yaitu pertama tadi menentukan invensi kemudian bagaimana menarasikan keunggulan kita dibandingkan invensi lain dan bagaimana mengklaim nah ini ketika tiga ini selesai maka tadi 70% draft patent kita pun bisa selesai dan tinggal kita lengkapi dengan data-data pendukung kemudian penjelasan-penjelasan pendukung maka bisa 100% menentukan inti invensi seperti yang saya sampaikan saat webinar itu bisa dibagi tiga bisa invensi kita bisa berupa alat produk jadi produk yang bisa dikonsumsi atau bisa disentuh gitu kemudian sistem dan metode nah kalau untuk bidang IT dan digital waktu itu saya sampaikan utamanya adalah metode biasanya patentnya berupa metode yang berawal dari algoritma kemudian diturunkan atau dijabarkan menjadi sebuah metode metode yang ada input ada output ada solusinya gitu dan bisa berupa metode dan alat ketika metode ini berjalan tergantung dengan alat yang kita kembangkan juga jadi dia ada kesatuan invensi atau unity antara metode dengan alatnya maka dia bisa menjadi satu buah dokumen patent yang mengandung dua invensi kemudian metode dan produk bisa metode pembuatan kemudian produk yang dihasilkannya bagaimana karakteristiknya komposisinya bagaimana itu bisa kemudian ada patent metode dan sistem juga bisa jadi ketika tahapan metodenya harus memanfaatkan sistem yang juga kita bangun maka ada dua invensi metode dan sistem bisa dipisah patentnya bisa juga dijadikan satu kesatuan kemudian dalam menarasikan keunggulan kita itu membenturkan atau kita memperlihatkan perbedaan-perbedaan antara prior art dibandingkan dengan invensi yang kita punya nah yang dinarasikan adalah fitur teknisnya fitur teknis dan efek teknis jadi cukup ini cukup sederhana nah ini narasi inilah yang kita masukkan ke bagian latar belakang invensi kita masih punya waktu cukup insyaallah untuk mengeksplore lebih jauh kemudian klaim klaim seperti yang pernah saya sampaikan klaim itu sebetulnya dari inti invensi kemudian kita uraikan dalam bentuk kalimat kalimatnya harus saling tersambung dan memiliki kejelasan atau clarity nah untuk menyusun dokumen patent itu kami coba susun ada delapan langkah yang insyaallah memudahkan dalam menulis patent yaitu langkah ke nol sudah dibahas tadi ya analisis patentabilitas searching kita sudah yakin invensi kita patentable maka baru kita lakukan drafting patent mulai dari judul dari judul invensi kemudian judul yang tepat akan membuahkan klaim yang tepat juga maka saya taruh penulisan klaim itu di nomor 2 setelah judulnya fix maka klaim bisa mulai kita tulis kenapa karena kalau judul fix misalkan metode tadi metode untuk menggarakan kursi roda maka klaimnya kita tinggal mengikuti apa yang sudah kita tetapkan di judul kalau judulnya alat maka nanti di klaim kita juga menulis tentang alat kemudian setelah klaim selesai kita tulis kita dapat menyelesaikan tadi latar belakang invensi yang berawal dari analisis patentabilitas ini kesini selesai kemudian setelah selesai kita mulai menulis latar belakang di latar belakang ini biasanya ada kelebihan kelebihan keunggulan invensi kita maka setelah latar belakang selesai kita juga tulis bidang teknik invensi karena di bidang teknik ini kita nanti sampaikan juga kelebihan invensi kita dibandingkan dengan invensi yang sebelumnya baru setelah itu kita tulis berurutan ke bawah sampai selesai dokumen patent yaitu uran singkat uran singkat ini bisa kita ambil dari klaim bapak ibu dari nomor dua itu bisa ke nomor lima kalau klaim invensi sudah selesai sudah bagus maka uran singkat bisa dikatakan selesai karena uran singkat itu isinya adalah klaim mandiri apa yang kita klaim dan itu klaim independen bukan klaim turunan itu bisa kita masukkan ke uran singkat dan itu mencukupi untuk kita menyelesaikan bagian yang kelima ini nah uran singkat gambar ini cukup gampang seperti kita memberikan caption kepada suatu gambar saja misalkan gambar satu adalah tampak depan alat pembersih ruangan menurut infansi ini atau gambar satu adalah diagram metode penggerakan kursi roda elektrik menurut infansi ini jadi hanya seperti caption saja barulah berdasarkan gambar ini kita bisa uraikan satu persatu misalkan metode tahapannya ada A sampai E misalkan ada 5 tahap maka di uraian lengkap ini dijelaskan satu persatu tahap A sampai E secara detail kemudian ada range rangenya juga dimasukkan kemudian ada contoh perwujudan di sini pokoknya diurahikan secara lengkap selengkap lengkapnya apa yang memungkinkan kita tulis bisa kita tulis karena saat amandemen atau perbaikan patent jika pemeriksa merasa kita kurang lengkap di dalam klaim kita bisa mengambilnya dari uraian lengkap tapi ketika kita tidak tulis hal itu di uraian lengkap maka saat perbaikan patent kita tidak bisa lagi memperbaiki klaim invensi karena kita tidak boleh menambahkan detail-detail yang baru di uraian lengkap ini yang terakhir nanti abstrak abstrak itu gampang isinya adalah gabungan antara bidang teknik yaitu 4 dan 5 jadi abstrak adalah 4 plus 5 maka insyaallah dokumen patent kita selesai dan siap daftar sebelum masuk ke simulasi saya siapkan sedikit simulasi ada KTI versus patent bagi Bapak Ibu dosen biasanya dengan KTI ada beberapa perbedaan dari tujuan-tujuannya kalau tujuan KTI itu mengkomunikasikan hasil temuan findings-nya kita apa kepada komunitas saintifik tertentu bedanya kalau patent kita menjabarkan detail teknologi teknologinya terbuka dapat diakses orang lain tapi kita mendapatkan penelindungan hukum selama 20 tahun itu bedanya kemudian untuk KTI biasanya masih menuliskan keterbatasan hasil temuan dan perlunya penelitian lebih lanjut biasanya seperti itu kalau di patent itu jangan lagi ada seperti itu kita anggapnya adalah patent ini sudah selesai sudah applied teknologinya sudah terterapkan dan sudah teruji maka itu di situ bedanya kemudian kalau di KTI patent dahulu KTI kemudian itu boleh tapi kalau di patent jangan KTI dulu baru patent maka dia akan terantisipasi patent kita terantisipasi kebaruannya oleh KTI begitu nah ini beberapa perbedaan antara KTI versus patent kemudian poin-poin yang sering menjadi sorotan pemeriksa sebagai insight kadang-kadang kita terbiasa menulis klaim dibuat dalam bentuk one part nah pemeriksa meminta dibuat dalam two part solusinya adalah buat klaim dalam bentuk two part yang ada tulisannya yang dicirikan dengan begitu ini lebih mudahnya nanti saat kita simulasi insya Allah lebih jelas kemudian latar belakang invensi belum menjelaskan kelemahan prior art nah ini sering sekali disampaikan oleh pemeriksa patent latar belakang kadang-kadang kita terlupa menyampaikan apa sih kelemahan teknologi yang sudah ada dan apa sumbang sih invensi kita ini terhadap kelemahan tersebut gitu jadi dapat gunakan rumus nomor patent gitu ya nomor patentnya apa prioratnya kemudian resume patent itu apa kemudian kelemahannya apa dari kelemahan ini kita bisa mengatasi si kelemahan tersebut berdasarkan invensi yang kita ajukan kemudian uraian lengkap belum menjelaskan cara kerja nah ini penting di uraian lengkap kita jelaskan cara kerja atau prinsip kerja atau contoh mewujudkan si invensi ini nah itu kita tulis jelaskan cara kerja dengan detail kemudian masih sering biasanya kita gunakan istilah asing nah kita gunakan padanan kata yang dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu caranya dengan mencari di gulasarium pusat bahasa ini cukup di googling aja muncul gulasarium pusat bahasa yang memudahkan kita untuk mencari padanan kata asing ke Indonesia yang terakhir kadang-kadang uraian singkat invensi dianggap kurang jelas padahal uraian singkat invensi ini sangat mudah kalau klaimnya sudah selesai sebetulnya cukup kopas atau copy paste fitur-fitur yang ada pada klaim utama kita masukkan ke uraian singkat maka masalah tersebut terselesaikan nah kita ada simulasi jika waktu mencukupi dan insya Allah waktunya masih mencukupi bapak ibu yang belum punya format dokumen patent bisa mengunduh dengan alamat ini s.id slash doc patent doc patent ini kami sediakan formatnya dan kita coba simulasi sebentar baik mudah-mudahan terlihat bapak ibu semua saya zoom terbesar ini kita buat berdasarkan tadi contoh kasus saat kita searching saat kita searching tadi contoh kasusnya adalah metode untuk menggerakkan kursi roda elektrik dengan memanfaatkan sinyal otak kita anggap searching dan analisis patentabilitasnya sudah selesai maka yang pertama adalah kita tulis judulnya fixasi judul kita gunakan huruf kapital semua bapak ibu metode untuk menggerakkan kursi roda elektrik memanfaatkan sinyal otak bagi bapak ibu yang ingin mencoba bersama-sama silakan tadi diunduh format dokumen patentnya di s.id baris miring dok patent jadi kita bisa sama-sama disini coba kemudian setelah judul maka kita langsung lompat dulu jadi bukan langsung ke bidang teknik tapi kita lompat ke bagian klaim dengan meng-copy judul di bawah disini sudah sudah kami sediakan formatnya formatnya titik-titik gitu jadi suatu titik-titik-titik yang terdiri dari maka disini kita isi titik-titik yang bagian pertama ini dengan judul patent ini hurufnya jadi lowercase semua jadi ini memastikan bahwa apa yang kita klaim itu sesuai dengan apa yang kita tuliskan di judul jadi suatu metode untuk menggerakkan kursi roda elektrik dengan memanfaatkan sinyal otak yang terdiri dari karena ini metode maka terdiri dari tahapan tahapan-tahapan bisa kita menggunakan pointer maka A kita mulai seperti sebelumnya kita ambil dari ketika Bapak Ibu sudah mempunyai mempunyai bahannya bisa tinggal langsung masukkan ke klaim kalau dia metode maka langkah-langkahnya masukkan ke sini setelah merekam data sinyal mentah dari kepala pasien menggunakan topi elektroda yang dipasangkan kepada kepala pasien menggunakan EEG kemudian menampilkan stimulus jadi laptop laptop di depan si pasien kan baru tadi salah satu fitur pencirinya yaitu menyaring sinyal maka langkah yang berikutnya ini sudah menjadi pencirinya yang dicirikan dengan nah ini ini adalah bentuk claim dua bagian jadi setelah part 1 kita masukkan part 2 yaitu menyaring sinyal dengan rentang 1 sampai 30 karena tadi yang pas Fourier transform sudah tidak baru maka itu tidak perlu kita claim langsung disini tadi yang menggunakan unfist jadi memplasifikasi signal dari tahap C jadi ada ketersambungan menggunakan ancap miring karena dia memang bahasa asing yang sudah ada ininya istilah baku di luarnya itu adapted adaptif adaptif merupakan sistem atau antif baru masukkan klasifikasinya karena disini inti intensinya ya tadi yang 6 hertz maka dia ke kiri apabilasinya 7 hertz dia akan ke kanan dan seterusnya nah ini sebetulnya yang dikembangkan oleh investor adalah lebih ke arah software tapi juga hardwarenya dikembangkan oleh inventor ini intinya tapi kalau bapak ibu tidak banyak main di hardware tapi mainnya di software itu tetap tetap memungkinkan jadi dengan penciri seperti ini itu cukup gitu ya cukup untuk meloloskan patent ini dianggap sebagai suatu invensi jadi banyak yang patent 2 itu tidak lulus karena dianggap dia hanya software dan sesuatu yang bukan invensi sering dinyatakan begitu oleh pemeriksa patent jadi patent ini tidak dapat dikategorikan sebagai invensi nah itu kan betulnya kita bingung ya dan sedih juga kita sudah susah-susah membuat patent ternyata dianggap bukan invensi begitu menghubungkan hasil klasifikasi kepada kendaraan elektrik sebetulnya kita mengolah software kemudian termasuk hardwarenya kalau disini nah kita kita anggap klaim sudah selesai ada namanya klaim turunan klaim turunan itu klaim yang dependent terhadap klaim diatasnya cara menuliskannya adalah ketika kita ada ada beberapa fitur yang ingin kita turunkan atau ingin kita detailkan contoh misalkan sebenarnya yang kita lakukan adalah pasien itu melihat laptop itu apa yang dilihat nah kalau di patent ini yang dilihat adalah kotak square gitu di layar laptop ada kotak atas kotak kanan kotak kiri dan kotak bawah jadi pasien diminta melihat kotak itu kalau dia melihat kotak yang atas maka dia kursi rodanya akan bergerak maju gitu nah itu tidak harus kita klaim di klaim 1 karena sudah cukup tapi ketika kita ingin menurunkannya menjadi klaim turunan juga boleh jadi kita turunkan di klaim 2 dengan mengkopi judul patent copy paste ke klaim 2 jangan lupa diawali dengan huruf kapital metodenya dan harus mengandung hanya satu tanda titik di terakhir saja seperti ini tadi metode-metode tanda titiknya hanya di terakhir sementara di tiap tahap menggunakan titik koma metode untuk menggerakkan kursi roda elektrik dengan memanfaatkan sinyal otak sebagaimana diklaim pada klaim 1 dimana dimana hari ini kita ingin menurunkan langkah yang kede dimana stimulus untuk pengambilan data mentah sinyal dilakukan dengan cara melihat gambar pada layar komputer personal oleh pengguna yang dikarakterisasi ini ini yang kita ingin kita dalami ini yang kita detailkan dari yang klaim yang di atas dengan bentuk stimulus yang di dalamnya memiliki 4 kota yang diberi warna merah dengan masing-masing kota memiliki frekuensi sekian, sekian, dan sekian jadi ini sebetulnya menurunkan dari klaim 1 tahap A dan D jadi tadi kan di tahap A dia mengerekam sinyal data mentah kemudian di D mengklasifikasi sinyal tadi dengan frekuensi sekian maka kita turunkan dan klaim turunan ini wajib fitur-fiturnya sudah ada sebelumnya di klaim 1 jadi kita menurunkan apa yang sudah kita tulis di klaim 1 kita spesifikan lagi di klaim 2 atau klaim turunan kita anggap selesai jadi tidak ada klaim ketiga Bapak Ibu maka kita bisa mulai lagi ke atas tadi kan urutannya judul klaim kemudian latar belakang infansi kita lompat lagi ke atas latar belakang telah ditemukan infansi terdahulu mengenai metode untuk menggerakkan suatu peralatan menggunakan signal otak seperti diungkat ada dokumen patent nomor publikasi nah ini kita ambil dari tadi yang telah kita lakukan searchingnya yaitu tadi kita ketemu patent China ini kita ketemu Pakai CN ya oke oke cukup sebetulnya dengan nomor patent saja maksudnya nomor publikasi patent tidak harus judul jadi nomor publikasi sekian yang menjelaskan mengenai apa nah itu kita bisa masukkan tadi dari hasil analisis patentabilitas dan searching menjelaskan mengenai apa dengan balian alat dengan mengenai penyelaskan dengan mengenai penyelaskan pada rentang 100 sampai 25 Hz dan mengenai penyelaskan dan menjelaskan mengenai penyelaskan untuk ekstrak 15 Hz dan di menjelaskan ke kita sampaikan kelemahannya seperti yang kita sampaikan tadi di powerpoint itu selamat menikmati selamat menikmati nah kurang lebih seperti ini bapak ibu contohnya itu untuk latar belakang ini kalau kita temukan hanya satu bisa saja nanti kita cari juga dokumen lain di jurnal misalkan jurnal nah kalau jurnal cara sitingnya mirip seperti saat bapak ibu menuliskan reference jurnal di datar pustaka jadi cukup lengkap kalau jurnal jadi jurnal sekian volume sekian judulnya judul KTI-nya apa nah gitu lengkap tahun berapa sehingga bisa ditelusur kalau patent kenapa hanya seperti ini saja dia cukup dengan nomor ini semua orang apalagi pemeriksa patent itu bisa langsung tahu bisa langsung cross-check ke dokumen yang disebutkan setelah latar belakang invensi ini dijelaskan maka kita naik ke bidang teknik patent ini berkaitan dengan metode untuk menggerakkan versi rada lebih khususnya metode untuk menggerakkan versi rada elektrik dengan memanfaatkan sinyal otak itu sebenarnya kita mengulang-ulang judul saja dan kita ambil kelebihannya yang di ujung latar belakang kita bisa ambil taruh ke atas menggunakan mutera sehingga tingkat menjadi kecil nah seperti itu maka selesai sedikit lagi selesai oran singkat tadi karena kita klaimnya sudah selesai maka Bapak Ibu bisa copy paste dari klaim diawali dengan ini sudah perlu ditulis ulang tujuan invensi ini adalah untuk mengatasi kelemahan jelas kemudian tujuan tujuan khususnya menyediakan suatu tadi kita sudah copy dari copy dari klaim paste spesial kemudian unformat sehingga nanti bisa bentuknya paragraf saja terdiri dari tahapan A merekam apakah boleh persis sama seperti ini ya berdasarkan pengalaman kami ini memang memang boleh gitu ya walaupun nanti boleh juga di paraphrase agar tidak terlalu mirip tapi mirip begini pun juga diperbolehkan asalkan kita buatnya bentuknya dalam paragraf saja sehingga untuk oran singkat ini lebih rapi oran singkat selesai oran singkat gambar pun juga misalkan hanya ada satu gambar gambar satu gambar satu sekarang kita menggunakan diagram kandir metode memenuhi infrensi nah begini sudah cukup oran singkat gambar terakhir adalah oran lengkap dan nanti abstrak jadi oran lengkap ini isinya menjabarkan semua yang ada di klaim jadi apapun yang kita klaim itu dapat kita tulis ulang di oran lengkap kemudian nanti dibahas detailnya misalkan hasil uji termasuk kalau ada tabel hasil uji masukkan di sini kemudian contoh perhujudannya prinsipnya bagaimana prinsip kerjanya si patent ini bagaimana itu dijelaskan secara detail di oran lengkap semakin banyak hasil uji maka semakin sangat bagus kemudian terakhir adalah abstrak abstrak mengandung judul jadi kita copy judul dari atas judul dan isinya adalah tadi ya abstrak adalah 4 plus 5 jadi B4 itu bidang teknik dan 5-nya urayan singkat setambil dari tujuan khusus itu tujuan khususnya kita tempelkan di sini ini cara yang paling cepat untuk menyelesaikan patent dan kita hitung jumlah kata di abstrak tidak boleh lebih dari 200 ini ada 199 pas oke mungkin itu dari saya Bapak dan Ibu kita masih punya waktu berapa menit ini Mbak Anita untuk tanya-jawab jika ada yang perlu ditanyakan terima kasih sekian dari saya baik terima kasih Bapak Prio Adi hari ini cukup banyak kita mendengarkan pemaparan dan banyak juga pasti ilmu yang didapatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian kita masih punya waktu kurang lebih 30 menit untuk tanya-jawab dan diskusi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh silahkan langsung ditanyakan pertanyaannya diskusinya diskusi bebas ya Bapak-Bapak jadi kira-kira ada yang Bapak-Bapak Ibu kira-kira ada yang mau ditanyakan ada yang mau diperjelas lagi boleh dipersilahkan apakah ada yang mau bertanya saya Mbak silahkan Pak Wideo Pak Prio tadi saya dengarkan abstrak itu kan 200 kata nah itu dimulai dari dari seluruh judul ke bawah atau dari setelah judul 200 kata itu siap Pak Wideo terima kasih jadi 200 itu selain judul Pak jadi selain judul setelah judul setelah judul kita 200 ya betul setelah judul 200 nanti itu biasanya dihitung ya 200 kalau kelebihan kita akan disuruh memperbaiki ada lagi yang mau ditanyakan Bapak ada pertanyaan lain lagi mungkin dari Pak Dadan atau Bu Yulia atau Bu Roshida apakah sudah kembali lagi bisa bertanya juga terkait yang tadi kan kita sudah mendengarkan terkait mekanisme coaching nanti misalkan coachingnya seperti apa ingin ditanyakan lebih lanjut bisa juga kemudian tadi mengenai patent dan patentabilitas kemudian untuk yang penelusuran patent dan penyusunan dokumen patent mungkin masih ada yang ingin diperjelas lagi bisa silahkan ditanyakan diskusi bersama Pak jadi kita bisa saling lebih memahami kalau tadi secara teknis bahasanya mungkin masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi ingin bertanya silahkan Pak Dadan ya Pak Riyo apakah boleh memasukkan patent prior untuk dibandingkan dengan patent kita tapi patentnya itu masih terdaftar belum granted pertama itu kedua bagaimana kalau misalkan invensi kita ini sangat spesifik sehingga tidak terlalu banyak atau bahkan tidak menemukan patent prior begitu ya terima kasih Pak Dadan Pak Dadan di bawah ya jadi untuk pertanyaan pertama boleh Pak jadi patent itu saat dia baru terdaftar dan belum ada ini ya hasil ya bahwa dia ditolak atau diterima itu sebetulnya kan dia sedang diproses dan itu salah satu bentuk publikasi kepada publik bahwa ada nih nah sebuah patent yang sedang diproses isinya begini dan tapi bisa saja dia nanti ditolak atau diterima dan bisa saja ditarik kembali nah itu tetap saja tapi dia menjadi suatu publikasi informasi teknis yang bisa kita jadikan pembanding kemudian tanyaan yang kedua Pak yang spesifik banget ya Pak ya itu kadang-kadang terjadi juga sih di kami saat kami terima dari peneliti ada yang sangat spesifik bahkan mungkin sulit mencarinya nah itu biasanya kami cari yang paling terdekat saja Pak pada dan pasti ada yang terdekat ya walaupun tidak sama sekali sejenis gitu tapi yang paling mendekati dan tidak harus patent ketika patent memang sama sekali tidak kita temukan maka kita cari di jurnal juga boleh Pak Dadan jadi kita cari di jurnal yang mungkin saja kita terinspirasi dari jurnal siapa atau membaca di mana nah itu kita pakai jadi jadi jangan sama sekali nggak ada minimal ada satu atau dua dokumen pembanding walaupun tidak patent juga boleh jurnal nanti itu yang kita bahas dan perlu kita tuliskan juga bahwa memang sama sekali belum ditemukan invensi lain yang membahas atau mengungkapkan mengenai ini karena ini memang baru benar-benar baru itu bisa saja memungkinkan begitu Pak Dadan baik apakah ada lagi yang mau ditanyakan ijin bertanya lagi Jadi yang pertama, apakah patent-patent Indonesia itu sudah masuk Google Patent? Kalau publikasi Indonesia sih masuk Google Skolar. Kalau Google Patent ada di Google Patent, jadi kita bisa satu tempat untuk pencarian. Kemudian kalau kita ini sudah membandingkan, tapi kan namanya juga kita kelemahan, kadang ada terlewat, ternyata klaimnya itu baru ketahuan setelah kita publikasi, ternyata baru ketahuan, oh ternyata ada patent prior yang sudah duluan mengklaim salah satu klaim kita. Itu bagaimana prosesnya? Terima kasih Pak Dadan. Ini pertanyaan yang bagus, jadi saya coba lihatkan di sini Pak. Di Google itu, saat kita akses patents.google.com, itu ada yang di bawah ini, search and read the full text of patents from around the world. Di situ ada kode ID. Kalau yang paling banyak jelas CN ya, CN itu, granted-nya aja ada 19 juta di situ. Yang masih application ada 13 juta. Banyak banget. Diikuti dengan Jepang, kemudian ada di US. US kalah ya, jumlahnya dibandingkan Cina. Nah, Indonesia. Ada, tadi mana Indonesia ya? Indonesia, nah ini ada 14 ribu Pak yang terdeteksi atau masuk ke Google patents. Tapi yang grant sebelum ada, yang jelas banyak juga. Tapi karena kurang integrasi ya, kurang integrasi. Kemudian no full text available, rata-rata nggak ada full text-nya gitu. Nah, ini kelemahan patent Indonesia itu belum kebaca. Di patent scope juga ada sebetulnya. Di patent scope itu... Ada patent-patent Indonesia, misalkan kita searching salah satu judulnya. Atau berdasarkan nama ya. Atau tidak. Ini untuk... Kita cek aja ya. Nah, ini ada nih Pak. Bahkan masih dalam bahasa aslinya nih. Kasian juga nih orang yang... Di lumayan ada 75 halaman. Kali 10 ya, berarti ada 750. Nah, ini kita coba klik salah satu. Jadi memang masih sedikit Pak. Kan patent kita ada 1000 ya, 1200. Di sini hanya 750, berarti ada gap 500 di situ. Dan pastinya hanya abstrak saja. Ya, sama dengan yang data ada di dirjen KI gitu. Sama. Nah, uniknya nih Pak Dadan, kalau Pak Dadan nanti ketemu namanya Darwin Innovation itu aplikasi database patent berbayar. Nah, di situ ada tuh dokumennya lengkap. Dokumen patent Indonesia lengkap. Bisa di download bahkan. Nah, tapi bayarnya cukup mahal banget. Kita lagi usahakan bisa dapet itu biar bisa dapet akses ke situ. Memang seharusnya sih gratis ya. Seperti Google Patents ini. Kan patent-paten lainnya gratis ya. Dan bisa diunduh free gitu. Nah, kemudian tanyaan kedua tadi tentang... Apa Pak? Maaf. Kalau misalkan claim kita ini... Oh, tiba-tiba. Ada yang lain ya? Iya, ternyata kita kelewat. Ternyata orang lain sudah... Kita sudah melakukan pencarian patent dari awal. Tapi ternyata kita juga punya kelemahan. Ternyata ada yang terlewat. Orang sudah mendapatkan duruan. Betul. Nah, disitulah nanti... Memang kan kita nggak mungkin bisa searching begitu detail sampai sangat detail. Itu kan searching semampunya. Nanti pemeriksa patent pun akan searching sendiri kan. Untuk mencari pembanding ketika dia temukan sudah ada. Dan ya kalau begitu mau tidak mau kita tinggal beradu argumen saja dengan patent itu gitu. Oke, dia ada fitur ABC. Tapi kan dia nggak ada fitur D misalkan gitu. Bisa dong saya tetap punya patent untuk fitur D-nya saja misalkan gitu. Jadi kita harus kupas tuntas. Paten yang tiba-tiba kita temukan itu. Kita cari perbedaannya di mana sebetulnya. Ada nggak perbedaannya. Jadi masih memungkinkan. Misalkan tadinya kita klaim ada 5 fitur dalam satu klaim ya. Ada 5 fitur yang kita anggap baru nih. Baru ini ABCDE baru. Tapi ternyata sudah ada yang lain. Tinggal 2 nih kebaruan kita di D dan E. Maka kita masih bisa mengamundemen dengan kata yang dicirikan tadi. Yang dicirikan dengan D dan E. Bukan A sampai E gitu. Begitu Pak Dadan. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu. Apakah sudah jelas atau masih ada lagi yang perlu dipastikan? Atau perlu ditanyakan lagi? Boleh ditanyakan? Bapak Ibu bertanya, Mbak Yenita? Boleh Pak, silakan. Mungkin pertanyaan ke Pak Adi. Berkaitan dengan drafting patent yang ada di kalangan kampus. Entah itu skripsi, tesis maupun disertasi. Apakah inventor harus menyelesaikan tulisannya dulu baru-baru bisa buat patent? Atau misalnya ketika S3 dia sudah mau tertutup atau sudah tertutup. Bisa kita buat drafting patent-nya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita mendraft patent. Misalnya, kasus saya adalah minuman herbal. Nah, minuman itu kan sudah beredar. Tapi patentnya belum dibuat. Peredarannya itu dengan ada beberapa misalnya merek. Eh, bukan merek. Ya, merek. Apa namanya? Keterangan di dalam minuman ini. Apakah itu sudah termasuk publikasi? Terima kasih. Baik Pak Witi, terima kasih. atas pertanyaannya. Jadi, mengenai publikasi ya Pak ya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Mas Rio Dhani ya. Bahwa memang publikasi yang di jurnal atau di prosiding misalnya. Atau di tesis atau di disertasi. Itu juga bisa sebenarnya dianggap sebagai publikasi. Asal memang kriterinya terpenuhi ya. Itu informasi yang disampaikan di publikasi itu ada beberapa bagian klaim yang masuk gitu Pak. Jadi memang kalau memang, itu yang harus kita waspadai ya. Jadi untuk publikasi itu apakah sampai detail, sampai ke, mengupas sampai dalamnya, atau cukup di kulit luarnya saja Pak. Saya kira beberapa prosiding atau jurnal itu yang saya lihat memang misalnya kita taruh satu untuk membuat invensi ya. Satu invensi misalnya prosesnya. Invensi proses gitu Pak. Misalnya ada proses yang di prosiding, dia menggunakan beberapa step. Jadi step A menghasilkan seperti ini, step B menghasilkan seperti ini, step C menghasilkan seperti ini. Kemudian diperbandingkan. Nah, biasanya kan sampai proses ini sebenarnya tidak masalah Pak. Tapi kalau, sepertinya kalau metode yang di prosiding biasanya seperti itu Pak. Nah, jadi beberapa konsep diperbandingkan sampai ketemu ternyata si A menghasilkan sekian persen, si B menghasilkan sekian persen. Nah, ketika dipaten, informasi tersebut bisa saja kita kupas bahwa yang kita patenkan hanya untuk proses si D saja gitu misalnya. Bisa saja seperti itu Pak. Asal ketika di prosiding itu tidak terlalu jelas ya, tidak terlalu medetil bahwa ini menggunakan sekian persen. Nah, itu memang perlu kehati-hatian bagi inventor terutama dalam menyikapi publikasi. Dan termasuk yang tadi yang disebutkan bahwa ada kasis atau disertasi itu, itu juga termasuk publikasi Pak. Jadi ketika proses sidang ya, proses sidangnya itu diketahui orang, itu termasuk, nanti tolong dikoreksi ya Mas Rio kalau memang ada salah. Tapi ketika proses sidang itu dilakukan, itu termasuk, udah termasuk proses publikasi gitu Pak. Jadi tanggalnya itu udah dihitung gitu. Nah, langkah baiknya gimana? Ketika memang sudah mau didaftarkan, sebaiknya memang diwanti-wanti. Ini harus segera dibuat draftnya dan segera didaftarkan gitu. Ketika untuk mau dipublikasi gitu ya Pak ya. Jadi bisa simultan, baik proses pendaftarannya dan proses publikasinya. Jadi ketika prosesnya terdaftar, kita punya sudah aman. Karena kadang kalau publikasi itu kan ada sekian waktu ya Pak ya. Jadi ada proses nanti review dari reviewer, kemudian nanti proses publikasi itu nggak langsung simultan pada waktu itu langsung dipublis ya. Kecuali beberapa paper seperti proceeding itu bisa langsung cepat dalam jangka 3 sampai 6 bulan biasanya. Tapi kalau memang proceeding yang terutama yang Q3 ke atas itu rata-rata butuh waktu. Jadi lumayan untuk bisa didaftarkan dulu selama proses waktu publikasi itu. Saya kira itu Pak. Mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi Pak. Pertanyaan pertama tadi belum terjawab. Pak Ade, apakah sebuah drafting patent itu harus menunggu sampai misalnya kalau skripsi sampai selesai dulu deh skripsinya. Atau ketika di tengah jalan sudah kelihatan invensinya, pelampangan kita arahkan buat drafting patentnya. Begitu pula tesis maupun kalau S3 misalnya ketika tertutup. Apakah harus menunggu itu dulu baru bisa dibuat draft patentnya? Atau sejalan? Sebenarnya dua hal itu tidak saling berkorelasi ya Pak. Artinya ketika memang sudah invensinya sudah terlihat ketika di hasil risetnya. Yang utama sih hasil risetnya ketika sudah diuji kelihatan bahwa oh ketika menunggu ditambahkan A, B, C, D menghasilkan komponen yang lebih bagus gitu ya. Dilihat dengan hasil pengujian ya. Dibuktikan dengan hasil pengujian. Namun ketika proses penulisan, patent dan penulisan baik tesis maupun skripsi itu dua hal yang bisa berjalan simultan, Pak. Asal ketika dua-duanya dikonfirmasi, sudah bisa saling menjelaskan bahwa memang hasil patent saya ini sudah ada buktinya loh, ini hasil pengujiannya. Begitapun dengan hasil skripsinya sudah ada pengujiannya walaupun ada proses kendaftaran patent. Yang intinya sih sebenarnya pengujiannya Pak. Jadi bahwa si invensi itu sudah teruji aja. Jadi tanpa perlu sudah ada ditulis di publikasi ataupun skripsi ataupun tesis itu sudah bisa mulai ditulis Pak. Ketika memang sudah yakin bahwa ini inventif gitu. Kalau pengujian ini dalam program komputer tentunya diuji dalam uji coba dalam sebuah alur waterfall yaitu dengan black box ya. Seperti itu. Atau diujibah ke yang bersangkutan kalau program komputer. Kalau program komputer tentu saja kan ada mekanisme teknis kalau program komputer. Sepertinya tidak perlu Pak kalau program komputer ya. Nanti Mas Prio mungkin bisa nambahkan ya. Kalau program komputer apakah perlu sampai ke detail teknis? Sepertinya tidak. Asal memang fungsi invensinya itu terpenuhi, terlihat gitu. Kita bisa mulai buat klaimnya dari situ Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, apakah ada tambahan dari Mas Dhani? Ada lagi Bapak atau Ibu yang mau bertanya? Atau sudah jelas? Mungkin dari yang sebelumnya resumen penelitian Bapak atau Ibu yang masih belum lengkap setelah ini bisa mulai dilengkapi juga ya Bapak-Ibu. Sehingga nanti ketika coaching hari pertama informasinya sudah jauh lebih banyak yang bisa didapatkan juga. Seperti itu. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Ijiin bertanya, mesti ada waktu? Masih ada Bapak. Masih Pak. Pertama saya ini jadi concern di penelitian ataupun di kampus juga nih dengan Pak Wideo ya. Tentang plagiat ini. Apakah ada istilah plagiat dalam drafting patent? Gitu ya. Silahkan Pak Irwan, Pak Dhani. Pak Adi atau Pak Ryo. Silahkan. Plagiat ya Pak? Maksudnya plagiarisme. Plagiarisme. apa namanya, kalau patent itu dia bisa dibilang nggak kehak cipta. Jadi maksudnya nggak, bukan berapa karya ilmiah. Jadi patent itu dia lebih ke produk hukum, legal gitu ya. Jadi dia tidak dilakukan plagiarisme check, Pak. Karena memang yang dilihat si informasi teknisnya. Ketika informasi teknisnya ini yang dia tuangkan nanti dan diklaim, itu sudah ada, maka dia otomatis gugur aja gitu. Nggak dianggap mau ada plagiarisme atau apa. Jadi bener-bener kenapa maka yang diperhatikan itu klaim, karena yang dilindungi itu bentuknya klaimnya itu. Jadi ketika dia, yang apa yang dia klaim itu sudah pernah ada di tempat lain, dia tidak dianggap plagiarisme, tapi dia dianggap tidak baru, tidak inventif, dan tidak berhak mempunyai patent. Begitu saja. Jadi memang bebas plagiarisme ya, karena kan di template yang pernah saya dapat, kata kuncinya, misalnya, invensi ini berkaitan dengan, nah, kalimat itu kan, umum dipakai di mana. Itu nggak berlaku plagiarisme ya. Betul, Pak. Betul sekali. Bahkan auto plagiarisme juga nggak apa-apa ya di patent. Tadi saya bilang copy-paste dari sini, comot ke sini itu memang di patent itu juga boleh. Oh, gitu ya. Iya. Tidak harus menunjukkan referensinya ya. Betul. Jadi kadang-kadang kan kalau di KTI, kalau udah ditulis di situ, kita ambil lagi, atau punya kita sendiri itu kan bisa dianggap auto plagiarisme ya, tapi di Daksita sih nggak. Bahkan kan, eh di patent nggak kan, bahkan ada patent itu persis sama kan, dia bisa didaftarkan di Indonesia, di Amerika, di mana, dan itu harus persis, emang harus persis sama, nggak boleh berbeda malahan. Tapi bahasanya saja yang dibedakan sesuai bahasa tempat negara dia didaftarkan. begitu. Baik, sudah jelas ya Bapak-Ibu. Jika memang tidak ada lagi yang ditanyakan, maka untuk sesi hari ini bisa kita sudahi. Tidak ada lagi yang ditanyakan ya. Tidak ada lagi yang ditanyakan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.